Welcome to our channel Keterwakilan perempuan pada parpol haruslah minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat Hal ini didasarkan pada amanah undang-undang nomor 2 tahun 2008 Yang karenanya keterlibatan komhawa dalam kontes pemilu bukanlah hal yang baru Bahkan banyak yang berpendapat kehadiran perempuan-perempuan cantik di ranah politik Menjadi pendingin dalam beberapa musim politik yang panas Nah karena itu channel Data Fakta sudah membuat daftar politis cantik Indonesia Yang semoga saja punya hati yang cantik untuk membangun negeri ini Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Grace Natali Meski adat partainya belum mengantongi suara yang cukup untuk menduduki kursi DPR RI Kepopuleran Grace Natali sebagai kota umum sulit untuk dinampikan Ya menjadi kutua partai sejak tahun 2014 membuat nama istri dari Kevin Osmond ini Muncul ke permukaan bersama dengan prestasi juga kontroversinya Bisa dikatakan bahwa kehadiran Grace sebagai politisi akan menghadirkan kesan familiar Sebab dahulunya wajah dari wanita kelahiran 4 Juli 37 tahun silam ini sudah sering menghiasi layar kita Ya sebagaimana diketahui sebelum menjadi politisi Grace adalah mantan jurnalis juga pembawa acara di berbagai siaran TV swasta Indonesia Jika kalian pecinta sitkom Bajai Bajuri bisa dipastikan bahwa kalian sudah mengenal politisi cantik yang akan dibahas berikutnya ini Dia adalah pemain sinetron dan pembawa acara Rikedia Pitaloka Saat ini kalian mungkin tak akan lagi menemukan wajahnya di layar televisi Sebab pasca memutuskan untuk terjun ke dunia politik Rikedia Pitaloka tidak lagi membagi fokusnya dengan dunia keartisan yang pernah membuat namanya dikenal luas hingga sekarang Nah untuk capaian, ulusan pasca sarjana jurusan filsafat Universitas Indonesia ini pernah menjadi anggota DPR berada 2009-2014 melalui usungan PDIP Pernah pula yang mencoba peruntungan dengan mengajukan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat di tahun 2012 bersama wakilnya Teten Mas Duki Hanya saja belum kesampaian Samara Amani Alatas Sama seperti Kris Natali, politisi cantik yang satu ini juga berasal dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ya, ketua DPP bidang eksternal yang baru saja bertunangan ini cukup sering muncul ke publik Terutama karena keberaniannya mendebat toko-toko politik yang lebih senior darinya, sebut saja Fahri Hamzah Meski masih muda, perempuan yang akrab di sapa semi ini sudah punya tempat tersendiri di ranah perpolitik Indonesia Bahkan mewakili petahana, ia bertugas sebagai jurubicara paslon Jokowi Ma'ruf dalam Pilpres 2019 kemarin Sebagai informasi tambahan, Samara merupakan sarjana bidang ilmu komunikasi di Universitas Paramadina Bagaimana? Selain cantik, Samara juga menginspirasi bukan? Indah Putri Indriani Politisi cantik selanjutnya datang dari Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Bupati Luwutara Indah Putri Indriani Tidak hanya cantik, perempuan yang kini genap urusnya 42 tahun itu cukup menginspirasi Sebab dirinya dinobatkan sebagai wanita pertama yang berhasil menjadi kepala daerah di Sulawesi Selatan Sebelum menjabat Bupati, perempuan yang juga merupakan staf pengajah pasal sarjana ilmu politik UI ini Dahulunya adalah seorang wakil Tepat di tahun 2010, Indah mendampingi Ervin Junaidi dalam jabatannya sebagai wakil Bupati Luwutara selama 5 tahun masa jabatan Mutia Hafid Sebelum dikenal sebagai seorang politisi, nama Mutia Hafid sudah lebih dahulu TNR sebagai seorang jurnalis Juga pembawa acara berita televisi nasional Indonesia Bahkan, kadar Partai Golkar ini berhasil mendapatkan penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill Dari pemerintah Australia pada 11 Oktober 2007 lalu Nah, bisa dibilang bahwa langkah Mutia di bidang politik cukup mulus Hal ini dibuktikan dengan duduknya ia di kursi DPR selama 2 periode sejak tahun 2019 Dalam satu kesempatan, wanita lulus Industrial Engineering University of New South Wales Australia ini mengatakan ketertarikannya terjun di dunia politik Lantaran minimnya keterwakilan perempuan dan anak muda di kancah politik Karla Aprilia Politisi cantik selanjutnya datang dari kadar Pertagerinra Karla Aprilia Yap, meski masih terbilang baru di dunia politik Gadis kelahiran 1994 ini punya letar belakang pendidikan magister ilmu politik Setelah sebelumnya ia menuntaskan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi Faktanya, keterlarikan Karla dengan dunia politik berawal dari kekagumannya Terhadap sosok permaisuri Yordania, Rania Al-Abdullah Bahkan setelahnya ia bertekad untuk fokus ke hak-hak perempuan di kota Pekanbaru, kota kelahirannya Nah, adapun keterlibatan yang diimpikannya tersebut, ia awali dengan mencalonkan diri pada ajang Pilek DPRD Kota Pekanbaru 2019 kemarin Febri Wahyuni Sabran Ada lagi satu polisi cantik yang sempat menarik perhatian saat ditanya mengenai alasan mengapa ia terjun ke dunia politik Yap, ia adalah Febri Wahyuni Sabran yang bisa dibilang masih terhitung baru di ranah politik tanah air Caleg yang diusung PSI pada ajang pemilu 2019 kemarin menarik perhatian saat mengembukakan banyak pengorbanannya untuk maju menjadi wikil rakyat dari Pilu Sumatera Barat 2 Dimana satu diantaranya karena keharusan putus dengan sang pacar karena beda partai politik Curatannya pun menyebar luas dan rame dibicarakan Kalau soal cantik, sepertinya tidak pernah didakukan lagi Sebab bukti, Febri pernah mengikuti ajang putri muslim Indonesia di tahun 2017 dan berhasil melenggang hingga ke 10 besar Rahayu Saraswati Sepertinya tidak sedikit politisi Indonesia yang punya latar belakang, aktris maupun presenter Nah seperti politisi yang satu ini dikenal sebagai kopon akan dari Prabowo Subianto Rahayu Saraswati mengawali karirnya sebagai solon gerindra Dimana saat ini ia masih duduk sebagai anggota DPR di komisi 8 bidang agama, sosial dan pemberaian perempuan Nama wanita kelahiran 1986 ini pun cukup dipertimbangkan Sampai-sampai namanya masuk dan menjadi salah satu bursa calon wakil gubernur RKI Jakarta Yang akan menggantikan Sandiaga Uno Kira-kira Rahayu Saraswati benar-benar akan menjadi wakil gubernur tidak ya? Caroline Margaret Matasa Beralih dari profesi dokter ke politisi, sepertinya tidak pernah disesali oleh politisi cantik dari Partai PDIP Yang kini menjabat sebagai Bupati Landak terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 mendatang Di awal karirnya, Caroline mencoba peruntungan di pemilu 2009 dan berhasil mencatatkan namanya Sebagai anggota DPR di periode 2009 sampai 2014 Di periode selanjutnya pun ia masih mendapatkan kepercayaan yang sama Hanya saja tidak sampai tuntas karena dirinya sudah keburu menjadi gubernur di tahun ketiga masa jabatan Fakta lainnya adalah Caroline berhasil mendapatkan gelar dokter di tahun 2007 Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Katolik Katmajaya Tempat yang sama dengan sang ayah pernah menempuh pendidikan Joyce Triatman Selanjutnya kita akan berkenalan dengan politisi cantik yang saat ini menjabat sebagai wakil medahara DPP Partai Nasdem, Joyce Triatman Meski punya latar belakang pendidikan jurusan matematika di program Pasca Sarjana di University of Sydney, Australia Faktanya Joyce adalah seorang model bahkan namanya pernah tercatat sebagai runner-up 1 Miss Indonesia pada tahun 2005 Lalu pertimbangan apa yang memotivasi Joyce untuk mentap terjun langsung ke dunia politik? Melalui wawancara dengan tim Detik News Joyce mengungkatkan kegelisahannya mengenai berbagai persoalan di negeri ini Yang menyadari saat menggeluti profesi seorang presenter Lalu dipikirnya juga bukan dirinya, siapa lagi? Itulah sederet politisi perempuan Indonesia yang tidak hanya dikenal berpotensi tapi juga berparas cantik Nah menurut kalian politisi mana nih yang paling cantik? Nonton juga video-video Dukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar Sampai jumpa di video Dukatif Data Fakta selanjutnya